musik hey guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel nah di video kali ini aku bakal ngebahas ke teman-teman semua mengenai link pendaftaran online banpres UMKM nah jadi teman-teman semua aku tuh terus mencari link pendaftaran di wilayah teman-teman semua dengan melihat komentar teman-teman semua aku tuh langsung mencari linknya namun beberapa masih belum ditemukan linknya ya guys dimana kalian hanya bisa mendaftar offline aja sampai dengan sekarang nah jadi nanti kalau aku menemukan link pendaftaran online lagi aku bakal update dan infokan serta share ke teman-teman semua nah jadi kali ini aku itu mau ngebahas ke teman-teman semua mengenai tambahan satu lagi nih ada link pendaftaran online banpres UMKM nah jadi aku itu telah mengumpulkan sampai dengan sekarang yaitu sebanyak 23 link daftaran online banpres UMKM nah kalian bisa cek di video aku sebelumnya dan nanti aku letakkan link videonya itu di kolom deskripsi jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe-nya serta kalian aktifkan loncengnya jadi nanti ketika masuk notifikasi pasti masuk ke handphone teman-teman semua sehingga teman-teman semua gak ketinggalan berita nah jadi mohon supportnya dengan channel ini dan aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik tombol subscribe oke kita lanjut saja yaitu link wilayah yang setelah aku dapatkan selain dari 22 wilayah sebelumnya yaitu link wilayah Deli Serdang nah jadi semoga video ini ditonton oleh teman-teman kita yang wilayahnya di kabupaten Deli Serdang buat teman-teman yang wilayahnya di kabupaten Deli Serdang kalian gak perlu sampai lagi untuk datangi dinas kooperasinya mendaftar secara offline kalian sudah bisa mendaftar secara online jadi buat teman-teman semua ini merupakan link yang resmi ya guys jadi 22 link yang sebelumnya itu pun link yang resmi yang kalian isikan nah jadi disini kalian bisa baca di setiap berita-beritanya ya guys dan disini ada dikatakan bahwasannya ini dia mendaftarkan diri secara online klik link ini nah jadi linknya pun link yang resmi nah jadi ini merupakan wilayah kabupaten Deli Serdang nah jadi di share ke teman-temannya yang wilayahnya di kabupaten Deli Serdang agar mereka bisa mendaftarkan nah itu menjadi kebaikan buat teman-teman semua nah jadi disini kalian bisa isikan nick nama, kecamatan, kelurahan atau desa, alamat lengkap dan nomor HP atau WA dan di bawahnya itu data usaha nah data usaha ini kalian tulis nama usaha, kecamatan, kelurahan, serta alamat usaha kalian secara detail nah jadi teman-teman semua jika ada pertanyaan mengenai jika wilayah usaha kita atau lokasi usaha kita berbeda dari alamat KTP nah jadi link yang mana yang mau diikuti nah misalnya itu usahanya di wilayah Bandung dan KTPnya itu di wilayah Semarang jadi pendaftarannya itu menggunakan link yang mana gitu ya sementara kalian gak boleh sampai mendaftar dua kali ya guys itu nanti kalian bakal digugurkan nah jadi teman-teman semua yang kalian ikuti adalah alamat sesuai dengan KTP kalian nah jika kalian tinggal di Semarang maka gunakanlah link yang dari Semarang nah jadi itu berdasarkan KTP namun di setiap form daftaran online ini pasti disertakan alamat usaha nah disitulah fungsinya karena nanti bisa saja berbeda alamat usaha dengan alamat KTP nah nanti seperti ini di alamatnya itu kalian tulis secara detail kabupaten atau kotanya RT dan RW nya nah jadi teman-teman semua jika kan dibuka sampai dengan 30 November di beberapa wilayah saja namun kalau di Deliserdang itu cuma sampai 7 November doang nah jadi buat teman-teman yang kabupaten Deliserdang kalian buruan mendaftar agar kalian gak ketinggalan gitu ya jadi teman-teman semua yang sampai sekarang belum ditemukan link pendaftaran online nya sampai saat itu juga kalian hanya bisa mendaftar secara offline nah yang selanjutnya yaitu yang sering banyak juga ditanyakan kenapa di setiap form pendaftaran online itu berbeda-beda yang harus diisi jadi teman-teman semua kita gak bisa ngebandingi link pendaftaran online di wilayah satu dengan di wilayah lainnya karena mereka penilaiannya itu gak dari satu dinas kooperasi saja tetapi dari masing-masing wilayah kooperasi karena mereka lah nilai seperti itu nah jadi linknya pun gak bersumber dari satu dinas kooperasi saja tetapi bersumber dari masing-masing dinas kooperasi wilayah teman-teman semua di wilayah kabupaten Deliserdang ini lebih simple ya guys gak ada ditanyakan mengenai modal-modal usahanya gitu ya itu memang berbeda karena penilaian di kabupaten Deliserdang hanyalah sebatas ini doang jadi teman-teman semua gak bisa ngebandingi antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya ketika kalian klik form yang satu dengan yang lain pasti ada saja perbedaannya seperti itu teman-teman karena tergantung dari dinas kooperasinya yang menilai nah jadi di kabupaten Deliserdang ini simple banget yang harus diisi karena nanti kelanjutannya dari dinas kooperasi itu sendiri apakah mensurvey atau bagaimana seperti itu ya guys karena mereka yang menilai nah jika nanti layak pasti kalian dikirimi SMS atau kalian bisa cek langsung di e-form BRI caranya itu ada di video aku sebelumnya oke nah pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana cara mencari link yang resmi dari banpres UMKM ini nah caranya kalian tulis di google yaitu dinas kooperasi UMKM misalnya kabupaten Bandung oke kita cek nah ada .go.id nya yang kalian cek ya guys kita seperti ini yang aku lingkar ini kalian gak usah cek tetapi yang .go.id yang kalian cek dan kalian lihat di beritanya apakah ada informasi mengenai banpres ini ini contohnya guys nah ini contohnya diberi disini di kabupaten Bandung contohnya ini bisa kalian klik nah disinilah kalian bisa menemukan link yang resmi oke ini dia link yang resminya jadi banyak banget yang bertanya apakah link kabupaten Bandung ini resmi nah jadi itu resmi ya guys itu langsung dari website nya sendiri nah contoh kedua misalnya dinas kooperasi Deliserdang nah jadi seperti itu cara membukanya cara mencari link yang resmi jadi buat teman-teman semua yang berasal dari daerah Cirebon Jawa Tengah, Jawa Barat, Surabaya, Jakarta, Medan, sebagainya yang belum mendapatkan link yang resmi jika memang gak ada ya guys kalian hanya bisa mendaftar secara offline seperti itu nah jadi teman-teman semua juga terus mencari ya guys setiap hari terus menerus link pendaftaran dari wilayah teman-teman semua dan aku telah melihat komentar teman-teman semua dan aku terus berusaha ya guys aku bakal infokan ke teman-teman jika aku telah menemukan link pendaftaran yang resmi dari wilayah teman-teman semua nah jadi semoga video ini bermanfaat jangan lupa di share ke teman-teman kita agar mereka juga bisa terbantu dan itu kebaikan buat teman-teman semua so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati